Kita mulai seputar banur yang malam dengan informasi pertama pemisah tiga rumah milik warga di Dusun Sukamaju, Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Ludes, Dilalapsi, Jago Merah. Kejadian tersebut pemisah berlangsung begitu cepat sehingga hampir semua barang milik penghuni rumah tidak sempat diselamatkan. Beginilah kondisi ketiga rumah warga di Dusun Sukamaju, Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang yang rata dengan tanah setelah mengalami kebakaran hebat. Kebakaran tersebut menghanguskan tiga rumah warga beserta isinya, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Api yang membakar ketiga rumah warga tersebut diduga berasal dari tungku pembakaran salah seorang warga yang saat itu sedang berada di rumah. Saksi yang pada saat itu berada di sekitar rumah korban langsung kaget karena ada asap yang keluar dari dalam rumah bagian belakang dengan api besar. Melihat kejadian tersebut, saksi mata langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Kediannya saya dipinta tolong sama perempuan, langsung saya sekitar tiga orang memburu ke sini. Ternyata api sudah di atas, api sudah di atas lalu nyebar pak. Orang lain itu menolong si ibu namanya makming itu, si perempuan lagi nolong. Lalu si perempuan itu keselamatan pak. Itu berapa rumah pak yang kebakar pak? Tiga rumah. Ada lagi ada orang? Tidak ada, sudah keselamatkan itu yang sakit pak. Ada yang lagi sakit, stroke, tapi alhamdulillah keselamatkan. Menerima laporan dari warga sekitar jam 8.30 kebakaran rumah. Sekitar tiga rumah dengan kondisi rumah panggung. Ada pun yang pemiliknya, pertama ibu Sarmik, umur 80 tahun pekerjaan rumah tangga. Yang kedua bapak doadi, usia 30 tahun, pekerjaan tani. Yang ketiga bapak tangga, umur 25 tahun, pekerjaan tani. Ada pun penyebab kebakaran diperlisi dari pembekar sampah atau buku. Hingga kini kerugian materi para korban belum dapat ditaksir dan masih dilakukan proses olah TKP oleh pihak posek pamulihan.